Selamat malam adik-adik, puji Tuhan kita bertemu kembali lagi untuk memuji Tuhan dan juga menuntungkan firman Tuhan Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia Dari doa bacaan kita, selalu bersasi bagimu, akal iblis aku mengolahnya, firman Tuhan aku menurut Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia Dari doa bacaan kita, selalu bersasi bagimu, akal iblis aku mengolah, firman Tuhan aku menurut Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantamu Tuhan Yesus Saya akan memberikan pengumuman Yang pertama adalah diingatkan kembali ada sekolah minggu di gereja Ada yang online dan juga ada offline Jadi adik-adik bagi yang kelas kecil, kelas besar, kelas batita Kita ada ibadah dua, yaitu online dan offline Jam 1 siang Nah diingatkan kembali untuk adik-adik yang ingin beribadah datang ke gereja Jangan lupa minta persetujuan dari orang tua Suratnya ada di grup sekolah minggu Nanti orang tua dan adik-adik datang, anda tangan bawa suratnya ke gereja Bawa persetujuan, adik-adik boleh dapat izin dari orang tua untuk beribadah di gereja Dan diingatkan kembali juga, datang ke gereja dengan pakaian yang rapi Jangan pakai baju yang kurang rapi Contohnya gimana? Cahat pendek atau bajunya buntu Tidak ada lengannya Harus pakai yang rapi, pakai sepatu Dan juga bawa alat tulis, bawa alkitab sendiri-sendiri Sekian pengumuman dari Cici Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Kita akan satu pujian Yesus sahabatku Yesus sahabatku Kau mati bagiku Bersalah kasihmu Yesus sahabatku 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 Kau mati bagiku, besalah kasihmu, sabar dan Tuhanku, sampai ku bersenatin, sampai aku mati. Kau mati bagiku, besalah kasihmu, sabar dan Tuhanku, sampai aku mati. Kau mati bagiku, besalah kasihmu, sabar dan Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan biarlah kami selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Sampai seumur hidup kami, karena engkau begitu mengasihi kami, mengorbankan dirinya untuk kami orang berdosa. Menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tidak meninggalkan engkau, tapi ikut Tuhan di dalam seumur hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berikan kami pengertian daripada Tuhan. Dan kami juga mengohon, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap dong. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kokau minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan kami ucap syukur atas anurgamu pada hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama dengan saudara seiman kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kira-kira engkau boleh pimpin firman Tuhan pada hari ini. Agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan Rok Kudus boleh memimpin hati di setiap kami. Agar kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan. Dan tidak kami tidak hanya mendengarkan saja, melainkan kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas di Matius 2 ayat 1-12 tentang orang-orang majus dari timur. Nah sebelum kau masuk ke dalam firman Tuhan orang-orang majus dari timur. Kalian masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Siapa yang disini masih ingat? Semoga kalian masih ingat semua ya. Dan kalau yang masih agak-agak lupa, sini sekarang Koko ingatin lagi. Koko akan mereview firman Tuhan yang minggu lalu. Nah pada saat itu, ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Agustus. Dia ini memberikan perintah bahwa semua orang di dunia ini harus mendaftarkan dirinya masing-masing. Lalu pada saat itu, Papa Yesus atau yang bisa kita sebut yaitu Yusuf. Dia adalah keturunan orang Daud. Dan Daud itu berasal dari Bethlehem. Maka dari itu, Daud dari kota Nazareth ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan dirinya bersama dengan istrinya, yaitu Maria. Pada saat di Bethlehem, telah lahirlah seorang anak kaki laki, seorang juru selamat kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah pada saat itu, melahirlah dia di sebuah tempat yaitu di kandang domba. Nah pada saat itu, di sekitar sana ada gembala-gembala. Lalu datanglah malaikat menghampiri gembala-gembala tersebut dengan sinar yang terang. Lalu gembala-gembala tersebut ketakutan. Mereka takut. Lalu malaikat itu berbicara kepada gembala tersebut. Bahwa, jangan takut. Aku disini untuk membawakan kabar sukacita untuk kalian. Yaitu apa? Yaitu, telah lahirlah sang juru selamat. Yaitu, Yesus Kristus. Lalu malaikat itu pun memberikan tanda kepada gembala-gembala tersebut. Agar gembala tersebut bisa menghampiri bayi Yesus Kristus. Setelah itu, malaikat pun meninggalkan mereka sambil memuji nama Tuhan dan memuliakan Allah. Pada saat itu, gembala pun langsung bergerak menuju ke Bethlehem untuk menghampiri bayi Yesus Kristus. Pada saat itu, mereka menemui Maria dan Yusuf. Dan dia juga menemui bayi Yesus Kristus. Pada saat itu, para gembala menceritakan semua apa yang dia diberitahu oleh malaikat. Lalu setelah mereka menceritakan semuanya, mereka kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Dan mereka kembali sambil memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Allah. Nah, sampai situ, udah inget belum adik-adik? Jadi, yuk sekarang kita lanjut ke Matthew 2 ayat 1-12, yaitu orang-orang majus dari timur. Ayo disiapin dulu ah kitabnya. Koko lanjutin ya. Nah, disini kalian tau gak siapa orang-orang ini? Ya, ini adalah orang-orang majus. Orang-orang majus ini siapa sih kok? Yuk, kita lihat lagi. Nah, orang-orang majus ini adalah suatu golongan keagaman yang terpelajar mengkhususkan diri pada astrologi, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Maksudnya apa sih kok? Nah, pada saat itu, orang-orang majus ini disebut sebagai ahli sihir. Dan ini, orang-orang majus ini ada lebih tepatnya itu sekumpulan orang yang bijaksana, yang kerdas, yang pintar, yang mempelajari ahli astronomi dan ilmu pengetahuan alam. Jadi, dia tuh yang mempelajari bintang-bintang. Nah, pada saat itu, mereka mengetahui di kitab Nabi bahwa akan ada seorang anak raja yang lahir di Bethlehem. Dengan petanda yaitu suatu bintang. Nah, mereka berunding untuk mencari keberadaan. Gimanakah bayi raja yang akan dilahirkan itu? Lalu, mereka pergilah. Mereka pergi mengikuti bintang yang sudah menjadi tanda tempat bahwa akan ada lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, pada saat ini, orang-orang majus ini tetap tekunnya adik-adik karena mereka mengikuti bintang yang tidak tahu akan ada apa ke depannya. Orang-orang majus ini dengan iman kepercayaannya, dia mengikuti bintang tersebut. Lalu, orang-orang majus ini juga berpikir, kita juga sama, kokoh juga sama. Dan mungkin adik-adik juga sama. Bahwa kalau seorang raja yang lahir, pasti di istana yang besar sekali. Pasti akan didatangi oleh orang-orang bangsawan atau orang-orang petinggi yang lain. Dan pasti akan dibuat pesta yang semeriah mungkin. Nah, pada saat itu orang-orang majus juga berpikir seperti itu. Maka dari itu, dia datanglah ke sebuah istana. Nah, yaitu tempat, tempat siapa adik-adik? Ada yang tahu? Ini raja siapa? Nah, ini adalah Raja Herodes. Orang-orang majus ini datang ke Raja Herodes dan langsung bertanya. Dimanakah dia yang baru dilahirkan itu? Kami melihat mintangnya dari timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu Herodes langsung terkejut. Dia kaget. Nah, siapa ini Raja yang baru lahir? Nah, saya lihat lagi. Lalu, mereka mengumpulkan imam-imam kepala dan alih-alih taurat untuk minta penjelasan. Maksudnya apaan sih? Kok ada Raja baru? Kok ada yang baru lahir udah disebut Raja? Nah, disini bagi adik-adik yang belum tahu imam kepala dan alih-alih taurat itu apa, disini ada ditulis bahwa imam kepala itu adalah pelayan baik Allah yang bertanggung jawab atas penyembahan. Dan alih-alih taurat itu adalah ahli dan soal taurat. Nah, mereka menjelaskan bahwa akan memang ada yang lahir seorang Raja. Lalu, Raja Herodes ini memanggil orang-orang Majus itu dan bertanya lebih jelas lagi. Dia bertanya, Dimanakah kamu mengetahui kalau akan ada seorang bayi yang akan lahir, dimanakah dia? Dan orang-orang Majus itu berkata, ya itu ada di Bethlehem, karena tertulis di kitab Nabi. Nah, kita bisa baca, apa sih yang tertulis itu di kitab Nabi tersebut? Kita bisa baca di Matthew 2, ayat 1 sampai, eh bukan, ayat 6. Matthew 2, ayat 6. Nah, disitu terulis bahwa akan ada orang yang seseorang yang lahir yang akan memimpin bangsa Israel. Dan akan menjadi seorang pemimpin. Nah, pada saat itu, Herodes pun berbicara kepada orang-orang Majus ini. Lalu dia menyuruh orang-orang Majus ini untuk pergi dan menyelidiki. Dimanakah bayi itu akan dilahirkan? Lebih tepatnya, dimana bayi itu akan dilahirkan? Lalu, silahkan kamu pergi dan kembali lagi jika kamu menemukan bayi itu. Karena apa? Karena aku ingin menyembah dia. Nah, disini adik-adik yang perlu diperhatikan. Pada saat itu, Raja Herodes hanya berpura-pura. Di baliknya, Herodes ini mempunyai rencana yang jahat, yaitu untuk membunuh Yesus. Karena Raja Herodes ini memiliki rasa serakah yang sangat tinggi. Yaitu dia tidak ingin kekuasaannya itu terganggu. Dia ingin menjadi terus seorang Raja. Maka dari itu, dia sangat tidak suka dengan kelahiran Yesus. Nah, pada saat itu, orang-orang Majus ini langsung pergi ke tempat bintang itu berada. Tempat Yesus akan dilahirkan. Mereka pergi mengikuti bintang. Lalu, sampailah mereka ke suatu rumah yang di atasnya itu berdiri, yang di atasnya itu terdapat bintang yang sudah ditunjukkan. Nah, pada saat itu, orang-orang Majus ini, dia tidak heran. Dia tidak merasa, ah, ini beneran ya tempat bayi Yesus jahatkan. Kayaknya salah, dia tidak meragukan tempat bintang tersebut yang menunjukkan bahwa ada rumah kecil. Pada saat ini, orang Majus pun langsung memasuki rumahnya langsung menyambut Maria Yusuf dan anaknya yang itu Yesus Kristus. Nah, mereka langsung mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus Kristus. Karena dia tahu yang mereka sembah ini, yang mereka datangi ini adalah seorang Raja. Nah, adik-adik ada yang tahu gak persembahannya apa? Nah, persembahannya itu ada emas, kemenyan, dan mur. Nah, pada saat zaman itu, barang-barang ini sangat bernilai. Yang memang ditujukan untuk Raja. Dan orang-orang Majus ini mempersiapkan, sudah sejak dari lama, untuk mempersembahkannya kepada Yesus Kristus. Dan mereka memberikan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, mereka pun tidur. Lalu, malaikat ini datang ke dalam mimpi orang-orang Majus ini. Malaikat ini berkata, Bahwa, kalau jika kamu ingin pergi lagi, jangan menghampiri Herodes. Kamu pergi lewat jalan lain. Nah, pada saat itu, orang-orang Majus ini pergi. Dan dia pun menuruti apa perkataan malaikat itu. Dia tidak pergi ke Herodes lagi. Dia pergi untuk pulang melalui jalan lain. Nah, adik-adik, apa sih yang kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus? Apakah siapa yang disini yang senang menyambut kelahiran Yesus? Atau adik-adik sedih menyambut kelahiran Yesus? Nah, apakah kita seperti Raja Herodes yang malah mempunyai rencana jahat untuk menyambut Yesus? Atau kita seperti orang-orang Yahudi yang di Yerusalem itu? Yang hanya tahu, oh, Yesus lahir. Oh, yaudah, Yesus kan lahir. Berarti, oh, nanti akan ada Sang Juru Samad. Tapi mereka hanya tahu saja. Mereka tidak bertindak. Mereka tidak mencari. Dimanakah Yesus itu yang melahir? Apakah kita seperti orang majus yang kita mau menyambut kelahiran Yesus dengan bersuka cita? Dengan senang? Dengan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Nah, kita kiranya boleh menjadi seperti orang-orang majus yang menantikan-menantikan hari kelahiran Yesus Kristus. Karena Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Nah, seperti itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang Koko ingin minta adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkatmu hari ini. Kami boleh mendengar sedikit dari begitu banyak firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami boleh mempunyai hati yang begitu kasih kepada Tuhan. Kasih yang sangat mendalam kepada Tuhan. Kiranya kami boleh menyambut kelahiran Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih mendalami lagi. Dan kiranya kami juga boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk menyambut kelahiran Tuhan. Karena kami tahu Yesus lahir, datang ke bumi ini untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas, kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan.